Minggu depan, bro Toksi ada ujian di kampusnya. Toksi jadi panik, dia juga belum paham sama materi ujiannya. Terus ada yang nyamperin Toksi dari belakang. Ternyata itu temen satu kelasnya yang nawarin bocoran kunci jawaban buat ujiannya besok. Toksi sebenarnya pengen banget beli, cuma karena harganya yang lumayan mahal. Dia belum bisa bayar. Terus, Toksi kepikiran buat pinjem duit ke Satria. Setelah kegiatan kampusnya selesai, Toksi langsung mampir ke rumahnya, bro Satria. Satria kaget, karena Toksi tiba-tiba mampir ke rumahnya. Sambil nyuruh dia untuk duduk, Satria nanya, Lo untung banget main ke rumah gue, bro. Dengan ekspresi agak malu, Toksi bilang, Gue mau pinjem duit, bro. Gue janji, akhir pulang nanti, pasti gue balikin. Satria nanya lagi, Lo pinjem duit bukan buat main judi lagi kan, bro? Gue nggak mau minjemin kalau buat hal-hal yang nggak bener. Terus Toksi langsung jelasin alasan kenapa dia pinjem duit ke Satria. Satria geleng-geleng kepala denger penjelasan Toksi. Terus dia bilang, Lo tau nggak, bro? Apa bahayanya kalau lo selalu mencari jalan pintas? Jawabannya satu, bro. Kalau lo selalu mencari jalan pintas, Lo cuma dapet hasil di awal mungkin bagus. Tapi jangka panjangnya, lo mungkin akan menderita. Dengan ekspresi nggak percaya, Toksi bales. Malesan sih, bro. Ada contoh nyatanya nggak? Biar gue bisa lebih percaya. Satria bales. Contoh pertamanya gini. Gue pengurusin badan karena lo punya banyak duit. Lo pilih sedot lemak dan operasi plastik daripada olahraga dan diet. Lebih cepat, nggak capek. Cuma hitungan hari udah kelihatan hasilnya. Daripada diet dan olahraga yang mungkin perlu waktu bertahun-tahun. Toksi bales. Nah, bukannya itu bagusnya, bro. Asal ada duit, bisa benerin badan cuma dalam hitungan hari dan nggak perlu capek olahraga. Satria langsung bales. Memang kelihatannya bagus, bro. Lo akan lebih kurus dalam waktu cepat. Tapi, lo jadinya cuma dapetin hasil badan kurus aja. Lo nggak akan suka olahraga. Suatu saat lo pasti akan gemuk lagi. Dan nggak mungkin akan bisa operasi dan sedot lemak terus-terusan. Bahaya buat badan. Toksi bilang. Iya juga ya. Jadinya malah terbiasa sedot lemak tiap kali badan gemuk lagi. Ada contoh lainnya nggak, bro? Satria jawab. Misalnya lagi nih. Lo pengen jadi kaya. Ada kesempatan buat korupsi lo lakuin. Memang cepat jadi kaya, bro. Tapi habis itu, lo akan selalu deg-degan. Nggak tahu kapan perbuatan lo akan terbongkar. Beda sama yang kaya dari hasil kerja teras dan jujur. Hasilnya lama, tapi hatinya tenang dan hidupnya berkah. Paham kan sekarang, bro? Jalan pintas bikin lo menghindari penderitaan. Padahal penderitaan adalah hal yang bikin lo jadi lebih kuat. Terus Toksi bilang. Oke deh, bro. Gue nggak jadi beli kunci jawabannya. Terus gue harus gimana dong, bro? Biar misalnya lo sunjiannya. Satria bilang. Ya belajar, bro. Gue ajarin sekalian nih, biar lo paham. Akhirnya, selama satu minggu, Toksi belajar terus di rumahnya Satria. Setelah hasil tesnya keluar, ternyata Toksi lulus walaupun nilainya pas-pasan. Dia merasa lega dan puas banget sama hasil kerja kerasnya seminggu terakhir ini. Salam Eveliman. Semangat, bro.